HB Presid Siap memberikan keterangan susah dinyatakan bebas murni setelah menjalani hukum bebas persyarat pada Senin 10 Juni. Saat ditemui wartawan HB Presid Siap, kumandangkan perang kepada para pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya 6 korban dalam insiden di ruas Jalan Tol Jakarta Jigampe, km 50 Garawang Timur. Pihaknya menyebut akan mengejar dan menuntut siapa pun pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya 6 korban itu. Bagian HB Presid Siap berkelakar tak segan di pantai jika memang ada pihak yang mau menyerang dirinya. Ini bakal, gimana HB, apa bakal berdakwah lagi atau gimana setelah dinyatakan bebas murni? Lalu berdakwah itu udah harga mati ya. Kita berdakwah Amar Ma'ruf Nahimunkar akan terus kita lanjutkan. Dan yang paling penting, saya mau sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya gak peduli siapa orang ini. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhir. Artinya di dunia ini, saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah kemudian juga, gak sampai di situ, saya akan gerakan semua, para hawaib, para kiai, para ustad, kondok pesantren, majeris taklim, untuk membaca doa secara khusus. Agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50, hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya, dari dunia sampai akhirnya. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50, kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja, kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!